Sambil menangis dan lap ingus, Lionel Messi berpindadu terakhir di Barcelona. Messi menegaskan sudah sangat berusaha untuk bertahan di Barcelona pada musim ini. Suasana harum menyelimuti pidato terakhir dari Messi di Barcelona pada minggu 8 Agustus 2021. Sepak bola asal Lionel tersebut sampai meleteskan arimata sembari sekali mengusap ingus yang keluar dari hidungnya. Bloggernya dilaporkan hampir meresmikan kontrak baru setelah pemain berusia 34 tahun tersebut setuju untuk tetap bertahan di Catalonia. Tetapi, kesempatan antara Messi dan Barcelona akhirnya tidak jadi terlaksana. Penyebabnya, karena ada aturan batas pengeluaran gaji untuk setiap klub yang diterapkan La Liga Spanyol. Keadaan tersebut yang membuat Messi terpaksa pergi dari Barcelona. Ia mengaku sangat sulit untuk menerimanya karena masih ingin mengabdikan diri di kesebelasan yang diasuh Ronald Koeman tersebut. Saya memberikan segalanya untuk klub ini dari hari pertama saya tiba hingga terakhir. Saya tidak pernah membayangkan harus mengucapkan selamat tinggal karena saya tidak memikirkannya. Yang jelas saya melakukan segala yang mungkin dan mereka tidak bisa melakukannya. Itu karena La Liga, kata Messi. Banyak hal telah dikatakan tentang saya. Tetapi atas nama saya, kami melakukan semua yang saya bisa karena saya ingin bertahan. Tahun lalu saya tidak ingin bertahan dan saya mengatakannya. Tahun ini saya melakukannya dan saya tidak bisa. Messi melanjutkan. Selain itu, Messi menyebut tak menyangka perpisahannya dihelat dengan keterbatasan orang. Hal ini karena masih belum berakhirnya pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia sejak tahun lalu. Saya mencintai klub ini tanpa melihat para penggemar selama lebih dari 1,5 tahun sangat sulit. Jika saya membayangkan pidato kepergian, saya akan membayangkan kemnu penuh dan bisa mengucapkan selamat tinggal dengan baik, kata Messi. Terkait rumor yang menyebutkannya bakal gabung dengan Paris Saint-Germain, Messi memberikan jawaban menggantung. Nah, klub manakah yang akan menjadi pelabuhan karir Messi selanjutnya? Mari kita dapatkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!